Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman edukasi berbagi Kali ini saya akan menyampaikan apa yang mesti dilakukan oleh SMK, SMA, SMK ya Apa yang dilakukan oleh SMK bila kurikulum yang dipilih adalah kurikulum Merdeka 1 Baik, saya akan sampaikan beberapa hal terkait persiapan, kemudian pelaksanaannya Yang pertama, ketika SMK memilih Merdeka 1 maka di KTSP-nya dia tidak ada perubahan yang signifikan Hanya saja beberapa hal perlu dimasukkan atau dicoba dalam program kerja di masing-masing waka Yang pertama adalah tentang 10% dari proyek Kalau di kurikulum Merdeka maka sekitar 25-30% P5 akan dilakukan kepada semua MAPL di kelas 10 Maka karena Merdeka 1 ini tahapnya adalah mandiri belajar maka dia bisa mencoba 10% dari JP total yang ada di kelas 10 Hanya saja bedanya, bila di Merdeka 1 tidak perlu ada diksi yang terkait dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila Tetapi bisa diadopsi dengan diksi yang lama yaitu proyek penguatan karakter PPK di mana tema 8 yang terdiri dari tema pilihan dan tema wajib bisa dipakai di sekolah Prosentase 10% ini tidak bersifat fix karena sekolah bisa menentukan sendiri antara 10 atau lebih paling tidak dia mencoba proyek mungkin satu tema pilihan satu lagi tema kebekerjaan Yang pertama Yang kedua Yang bisa dilakukan oleh sekolah SMK yang memilih mandiri satu atau mandiri belajar adalah proyek peace learning Jadi proyek peace learning ini bisa bersifat individu maupun berkolaborasi Artinya RPP bisa dibuat satu saja tapi di dalamnya merangkum beberapa mata pelajaran yang bisa berkolaborasi Kolaborasinya pun tidak ditentukan dengan sistem blok karena ini bersifat tidak fix bersifat trial, bersifat percobaan sehingga di dalam konteksnya untuk pelaksanaan tidak dikendalikan sepenuhnya oleh wakakur atau tim BLEMA karena bersifat individu tematiknya Kemudian yang berikutnya terkait ini adalah durasi magang durasi magang bisa dilakukan lebih dari 3 bulan atau bisa juga menuju ke 6 bulan Demikian tadi teman-teman hal-hal yang terkait dengan apa yang bisa dilakukan di SMK dengan pilihan merdeka satu atau mandiri belajar Terima kasih Sampai berjumpa kembali Assalamualaikum Wr. Wb